Viral video ayam goreng di nasi kuning ada banyak belatung, warganet ngeri. Sebelum makan ada baiknya memeriksa lebih dulu makanan tersebut. Hal ini untuk menghindari jika makanannya kotor atau terdapat hewan di dalam sana. Baru-baru ini viral video seseorang membeli nasi kuning malah menemui belatung di ayam gorengnya. Akun media sosial Instagram Viral Yas mengunggah ulang postingan video viral milik pengguna TikTok indah, Makeup Gallery. Merinding, untung belum dihap tulis pengunggah sebagai keterangan unggahannya seperti dikutip oleh yourseidot.id selasa 17 Mei 2022. Rekamun video memperlihatkan seporsi nasi kuning yang dikemas dengan alas daun pisang. Nasi kuning tersebut lengkap dengan ayam goreng, telur rebus, wortel, dan mentimun. Apabila dilihat sekilas nasi kuning itu tampak begitu menggoda. Ketika kondisi perut lapar cocok sekali untuk disantap. Namun saat seorang yang membeli nasi kuning ini membeli ayam gorengnya, dia dibuat kaget bukan kepalang sebab di ayam goreng itu terdapat belatung. Bukan hanya 1-2 belatung tetapi ada banyak belatung di ayam goreng tersebut. Belatungnya pun berukuran cukup besar sehingga terlihat dengan jelas. Belatung di dalam ayam goreng itu tampak menggeliat saat kamera di zoom ke arahnya. Ada baiknya memang selalu berhati-hati dan memeriksa makanan sebelum disantap agar bisa menghindari hal serupa. Hingga artikel ini disusun, unggahan video dari viralnya setelah mendapatkan 12,6 ribu tayangan dirilis Instagram. Sementara video aslinya sudah ditonton sebanyak 9,8 juta kali. Video viral tersebut menarik perhatian warganet yang menonton untuk menuliskan tanggapan di kolom komentar. Warganet menduga jika belatung di dalam ayam goreng ada gegara lalat atau ayam lama. Bisa jadi itu lalat hijau bertelur, biasanya cepat banget jadi larva belatung. Kalau telur lalat hijau tuh ngeri juga jadi mual, tulis salah satu warganet. Kalau nggak ayam sudah digoreng dan dihinggapi lalat hijau, kan telurnya cepat sekali menetas. Kemungkinan bisa seperti itu, imbu yang lainnya. Mungkin ayam goreng kemarin terus disimpan di tempat yang tertutup, sahut yang lain. Itu mah kayaknya dagingnya sudah lama. Nggak mungkin lah kalau daging segar, sudah bau kali, kan jadi tercemar. Ungkap warganet lainnya.